Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terutama kebudayaan kita Orang-orang yang tinggal di Kalimantan Timur yang tersinta ini Yaitu mata kuliah bahasa Kutai Bahasa yang sudah turun temurun diwariskan oleh nenek moyang Dan menjadi suatu kebanggaan yang melekat di tiap hati penggunanya Nah untuk lebih jelasnya silahkan menyimak video ini sampai akhir ya Belajar bahasa Kutai adalah apa yang kebanyakan orang pikirkan Ketika mereka berada di Kalimantan Timur Terutama di daerah atau wilayah Kutai Suku Kutai sendiri merupakan suku yang sangat besar yang mendiami wilayah Kalimantan Timur Suku ini sebenarnya berdasarkan sejarah asal-usulnya tergolong ke dalam suku Dayak Namun adatnya sedikit berbeda karena orang Kutai sendiri memiliki sistem kerajaan Tidak seperti kebanyakan orang Dayak di Kalimantan Timur Suku Kutai umumnya berdiam di daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebenarnya pada zaman dulu orang Kutai juga tergolong ke dalam kelompok masyarakat Dayak Diperkirakan masih satu asal dengan orang Tunjung Pada masa sekarang mereka dibedakan dengan orang-orang Dayak lain karena umumnya memeluk agama Islam Mereka sering disebut Halo atau Halo Untuk membedakannya dengan orang Dayak yang belum memeluk agama Islam Pada zaman dulu mereka sempat memiliki kesultanan yang cukup kuat di wilayah Kalimantan bagian timur itu Orang Kutai berasal dari keturunan ras Proto Melayu yang sampai ke Kalimantan Timur sekitar 3000 tahun yang lalu Dalam perkembangannya mereka telah banyak mengalami pengaruh-pengaruh dari peradaban luar seperti Hindu Yang dibawa oleh pendatang dari Pulau Jawa Kemudian oleh Islam yang dibawa oleh pendatang dari suku Bubis Masyarakat ini terdiri atas beberapa subsuku bangsa yang mereka sebut Puak Contoh dari Puak-Puak ini antara lain adalah pantun, punang, pahau, telur dijangkat, meranti, dan lain-lain Jumlah populasi suku bangsa ini diperkirakan sekitar 400 jiwa orang Termasuk orang Kutai yang berdiam di wilayah lainnya di Kalimantan Timur Seperti daerah pasir, berau, dan bulungan Orang Kutai menggunakan bahasa Melayu yang terbagi lagi atas beberapa dialek Yaitu Kutai Tenggarong yang mendiami daerah-daerah Tenggarong Kutai Lama, Muara Kaman, Muara Pahu, Melak, Long Iram Kutai Bangun yang berdiam di daerah-daerah Kota Bangun Muara Muntai, Kembang Janggut, Long Beleh, Sebulu, Penyinggahan Kutai Muara Ancalong yang berdiam di daerah-daerah Muara Ancalong Kelinjau, Sebintulung, Kutai yang berdiam di daerah Muara Pahu bagian hulu sungai Orang Kutai hidup berdampingan dengan suku bangsa Bugis Banjar, Jawa, Benua, Bahau, Longdusun, Kenyah, Tunjung, Unan, Bentian, Penihing, Ohong, Bukat, dan Basap Di daerah Kutai pernah berdiri sebuah kerajaan Hindu tertua di Indonesia Peninggalan sejarah yang berasal dari abad keempat itu dibuktikan oleh adanya tujuh prasasti yang disebut Yupa Bertuliskan huruf Palawa di daerah Muara Kaman sekarang Yupa adalah tubuh batu yang berfungsi untuk menambatkan hewan korban dalam upacara dalam agama Hindu Bahasa yang digunakan pada prasasti itu adalah bahasa Sansekerta Kini tulisan itu semakin kabur dan keadaannya sudah berbeda dengan ketika prasasti itu ditemukan Sejarah Kutai baru muncul lagi setelah masa Islam Ditandai dengan berdirinya Kesultanan Kutai setelah abad ke-16 Pemerintahan Kesultanan berakhir di tangan Aji Muhammad Parikesit 1920-1960 Sampai dengan tahun 1959 daerah Kutai masih menyandang nama daerah istimewa Sekarang statusnya telah disamakan sebagai sebuah kabupaten Bekas istana Sultan Kutai masih berdiri di Tenggarung dan telah dijadikan Museum Negeri Kalimantan Timur Kesultanan Kutai pernah mengembangkan suatu tradisi penobatan raja yang disebut erau Nama upacara ini berasal dari kata erau yang berarti ramai Hal ini berkaitan dengan keriuhan suasana pada waktu penobatan raja berlangsung Walaupun Kesultanan itu sudah tidak ada lagi Tetapi tradisi erau masih dilakukan oleh keturunan bangsawan Kutai Dengan mengalihkannya menjadi festival kebudayaan rakyat Kutai Sekaligus perayaan harija di Tenggarung Orang Kutai hidup dari pertanian lahan kering Yaitu perladangan di daerah Lahan yang masih cukup luas Di samping itu di antara mereka juga ada yang menjadi nelayan Merengkap ikan di danau, sungai, rawa, dan tambak Hasil pertaniannya menghasilkan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan sayur-mayur lainnya Hutannya yang luas menghasilkan macam-macam kayu kering yang berharga dijual Seperti kayu meranti, keruing, kayu kapur, kayu bangkirai Kini berkembang pula industri pengolahan kayu Orang Kutai yang berdiam di kota Yang bergerak di bidang jasa menjadi buruh dan pegawai Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang suku Kutai Jadi, dengan adanya mata kuliah bahasa Kutai ini Kita orang-orang awam akan lebih mengenal tentang bahasa Kutai Ada pun objek yang dipelajari di mata kuliah bahasa Kutai ialah Bagaimana kosa kata dan penyebutannya dalam dialek Kutai Bahasa Kutai memang tidak digolongkan ke dalam bahasa yang terancam punah Dan memiliki dialek-dialek yang masih bertahan sampai saat ini Namun, pernah diketahui dulunya ada sub-suku Kutai Yang berdiam di hulu maupun hilir mahakam Yang menggunakan bahasanya Dan diketahui bahasa ini sudah punah atau tidak dipergunakan lagi saat ini Bahasa-bahasa ini adalah bahasa Ada pun contoh beberapa kosa kata dalam bahasa Kutai Ada menjadi ade Ambil menjadi ala Rinjing menjadi sogon Celana menjadi selawar Taruh menjadi anda Sarung menjadi ampi Cuci menjadi basoh Bibir menjadi beber Bersama menjadi bebaya Nah, bagi yang bertanya Pelajaran apa sih yang dipelajari dalam mata kuliah bahasa Kutai? Jadi, kami belajar mengenai morfem yang ada di dalam bahasa Kutai Belajar berbicara menggunakan dialek Kutai Dosen pun terkadang memberi tugas Agar kami menerjemahkan cerita rakyat ke dalam kosa kata bahasa Kutai Lalu, membacakan hasil terjemahannya Dan, untuk dialek yang dipelajari Itu lebih berfokus ke dialek Kutai umum Yang dipakai di kota Tenggarong Karena, dialek Kutai yang ada di pedalaman Masih asing untuk didengar dan sangat beragam Nah, teman-teman sekalian Itu tadi adalah video dari profil mata kuliah bahasa Kutai Dan sedikit penjelasan tentang asal-usul dari suku Kutai Sehingga, kita semua dapat lebih mengenal Apa itu suku Kutai dan bagaimana mata kuliah dari bahasa Kutai Jadi, ini adalah akhir dari video profil mata kuliah bahasa Kutai Kurang lebihnya, kelompok kami meminta maaf Dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati